Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Ini episode kedua Kodian, apakah teman-teman saya masih inget dengan jargonnya? Coba kita tes Masih dong Kodian, ko enak sih Ko enak sih apa ko enak ya? Ko enak ya Kena kompa, sekali lagi Kodian, ko enak ya Sekarang udah episode kedua Kodian, bukan udah sih, baru Biar nanti ada episode-episode berikutnya Udah kangen nih, udah kangen Oke langsung aja kita ke materi Gimana, setuju apa enggak? Setuju dong Sekali lagi, setuju apa enggak? Setuju Oke cerita pertama gue ini Ini sebuah oleh-oleh dari Aceh Waktu itu gue main ke Aceh Tamiang ke keluarganya Mail Dan ini cerita dari omnya Mail Jadi ada dua orang lagi mabok Lagi mabok Parah dia Kata orang pertama Yang mabok Gila ya Kita mabok Sampai siang Dari malam sampai siang Misal temannya Eh gila lo dari siang dari mana Masih malam Lo yang gila Lo gak liat katanya matahari Temannya Itu bulan Matahari Lo kalau gak percaya Gue tanya orang ya Ada orang lewat Bang bang sini bang Kata gitu Apaan bang Bang itu matahari apa ya bulan Kata orang lewat Mohon maaf bang Saya orang baru disini Oke cerita kedua Gue mau di konten ini Gue ini gak cuma sekedar ketawa ke tiwi gitu Harus ada manfaatnya Cerita kali ini nih tentang Seorang suami yang gak setia Sama istrinya gitu Dia main perempuan Sana sini Sana sini Sampai akhirnya Itu Tititnya itu Terimpeksi bos Kena penyakit Terus ini Iya Terus dia akhirnya berobat-obat Ke dokter-dokter Dok gimana nih dok Titit saya dok Dicek sama dokter Wah ini mah harus amputasi Anjing titit dipotong Gak percaya kan Coba ke dokter lain Jawabannya sama Memang harus di amputasi Akhirnya dia dateng ke temennya Gimana nih Dia bilang Gue harus di amputasi Titip gue Karena penyakit Ketemannya Kalau dokter mah emang gitu Main amputasi Amputasi aja Mendingan ke Shinsei Tabib Cina Yang bener lo Iya namanya orang usaha Coba dulu Akhirnya Nurut datu Ke Shinsei datu Ke tabib Cina dia Shinsei gimana nih penyakit saya Saya ke dokter-dokter Katanya harus di amputasi Yaudah ya tuh Akhirnya Dicek sama tuh Shinsei kan Dibuka celananya Kata Shinsei nya Wah ini mah gak perlu amputasi Gak gitu Wah Ya bener Bener Alhamdulillah Lega deh Alhamdulillah Tapi ini nih Dikasih salep Dikasih salep Sama Shinsei nya nih Pakai setiap hari Selama 2 minggu Kata gitu Si orang ini nanya Itu 2 minggu Sembuh Shinsei Cepot sendiri nanti Sama aja Cepot-cepot juga Satunya pake operasi Satunya pake obat Sama aja Aduh Sambung Mau lagi gak Lagi dong Cek sound dulu Kok Dian Kok enak Oke cerita berikutnya Ada Seorang cewek Yang melapor Ke kantor polisi Karena diperkosa Pak Saya mau laporan Saya diperkosa Pak Waduh Sama siapa Bu Gitu kan Itu dia masalahnya Saya gak Gak bisa Ngeliat mukanya Gitu Loh Harusnya ibu bisa Ngeliat mukanya Ketika diperkosa Gak bisa Gak bisa nih Pak Soalnya saya diperkosa Dari belakang Ibu sebenarnya bisa Ibu menoleh aja Itu mukanya keliatan Saya takut copot Pak Takut lepas dong Gue colok Ntar Ntar hilang Enaknya Cerita berikutnya Mau lagi gak Halo Halo Pak Dian Kok enak ya Episode kali ini Banyak bermau tidit Ini sekarang cerita tentang Orang yang Tititnya kegigit semut Wah Bengkak gede Waduh Aduh Gimana nih Sakit banget Aduh Dia ngeluh Ketemannya Eh titit gue bengkak Ngegigit semut Gede Gitu kan Aduh Ya berobat lah Kati gitu Ya tapi gue gak punya duit Gimana ya Ya kalau gak bisa berobat Udah lah berdoa aja Akhirnya dia berdoa Ya Tuhan Sembukanlah penyakit Hamba ini Sabutlah rasa sakitnya Tapi bengkaknya Tinggalin Tuhan Bengkaknya tinggalin Sakitnya ilangin Bengkaknya belum ada Masih berbau titit Mau lagi gak Sekarang Orang gendut Gendut banget Seilham Kenal Dia minder gitu Karena itunya kecil Tititnya kecil Suka ngilang ya Akhirnya dia Pergi ke Tukang gedein gitu Kayak ke Maerot Gitu kan Pak Saya Ya saya sudah tahu Kamu udah kesini Pasti mau ngegedein kan Gitu gitu Ya Coba lihat Pas dibuka celananya Kan dilihat kan Dipereksa Sama dukunnya Kalau dipakain lagi celana Kata dukunnya gini Dek Mohon maaf ya Dek Disini kami Membesarkan Bukan menumbuhkan Gak adaan dong 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 Ilang ya Cari-cari dulu ya Cari-cari dulu Apa lagi kalau Kodian lagi Kodian lagi Kodian enak ya Kodian Sekarang kembali lagi ke Oleh-oleh gue dari Aceh Ini masih dari Om Njemail nih Jadi ada orang Di bis Di bis itu Bis itu penuh Mepet-mepet Dia duduk Ada orang Gede, tinggi, berdiri Itu Badannya kesenggol gitu Orang gede itu Terus Dia gini Satu kali Senggol lagi Terus Dua kali Kodian badannya gede Kalau tiga kali kenapa Gak apa-apa Tadi saya itu Hitung saja Senggol lagi Senggol lagi Dua kali Oke cerita terakhir Di episode Kodian kali ini Kodian Gunung-gunung gitu Kayak di bukit-bukit gitu Ada orang pergi Ke bukit gitu Ke sebuah bukit Tapi dia lupa beli rokok Sedangkan tukar rokok itu Ada di bawah gitu Temennya udah deh Gue yang ke bawah Bawah Oh iya lupa rokoknya Marboro gitu kan Oh udah Diteriak Temennya kan bawa Woy Jangan lupa Marboro Gitu Kebetulan ada turis Di deket warung itu Terus langsung nengok Kayak gak suka gitu Dia juga Turis gak suka nih Akhirnya diambil teropong Teropong Temennya Dia bilang gini Eh Jangan lupa Marboro satu Segitu aja ya Kodian episode kali ini Terima kasih temen-temen Yang udah nonton Doain semoga Kodian ada episode berikut Kodian Enak ya